Dia mengaku cinta Allah, anaknya Allah, anak Tuhan. Lalu ngomong, nah ini Murtar Zaman. Sekarang ada Latifah, Latifah itu artinya ilmu yang menarik. Anin Nabi SAW. Dari Nabi bersabda. Hubbi ba'ilayyah. Ini berarti Allah yang menaruh. Memberikan kepada Nabi. Allah hubbi ba'ilayyah. Allah bikin saya cinta di dunia ini hanya tiga. Jadi Nabi itu di dunia tidak ada kecintaan biar rumahnya cakep. Tapi enggak apa-apa ya rumah kita cakepin, buah ajar. Tapi Nabi enggak ada kesukaan ke situ. Atau apalah kendaraan bagus tidak. Nabi kendaraannya apa adanya yang ada dipakai. Kenapa? Karena dia enggak cinta. Enggak cinta kesalahan. Cuman apa yang beliau cinta di dunia ini? Tiga. Pertama, aktif. Bau harum. Jadi Nabi senang yang harum. Apalagi beliau memang orangnya harum. Jadi Nabi itu badannya harum. Bukan pakai minyak wangi lain. Keringatnya harum. Ini kelebihan, keistimewaan. Kalau kita kan keringat, kita kan kecut. Itu Nabi keringatnya harum. Paling harum daerah ketiak. Oh ilah, beda banget. Yang paling harum daerah ketiak. Itu Nabi dari harumnya. Kalau Nabi duduk di satu tempat. Itu harumnya berhari-hari kagak hilang. Beda sama kita. Kalau tidur di masjid, kecut tuh karpet. Si Ucok deh tidur deh habis deh. Makanya jangan nyalain. Kalau Panitia ngomong. Dilarang tidur-tiduran. Karena dia tahu. Ini kalau ini tidur habis deh. Tiker udah jadi masalah akhirnya. Kalau ada yang tidur tiker jadi harum. Malah kita panggil suruh tidur. Kalau Nabi duduk tuh beda. Ada lagi. Idamasya fiturik. Nabi kalau jalan di jalanan. Uri pemintibi. Orang tahu kalau Nabi pernah lewat. Dari bau harum yang ada di situ. Ini Nabi tadi lewat sini ya? Iya. Dari mana tahu? Harum. Jalanan harum. Makanya kagak beres tuh. Nabi mah sama aja sama kita. Biasa dari mana? Biasa toil. Lalu keringatnya kecut. Nabi harum. Berbeda lah. Kan bilang Nabi sama aja. Dari mana mau bilang sama. Nah ini. Nabi mengatakan. Cip. Dia senang bau harum. Dan harum ini Masya Allah. Jadi kayak kita ini kayak majlis. Ini majlis harum. Kita suka. Ada majlis kotor. Musuk. Majlis dosa. Itu jadi bisa. Maknawi bisa hissi. Kayak dua binatang itu. Lebah sama lalat. Mereka coba. Kita disuruh niru. Lebah. Lebah itu senang yang bunga-bunga harum. Lalu menghasilkan madu. Dikasih orang. Bahaya ini. Dia berjuang ngumpulin sari-sari. Bunga. Sampai jadi madu. Dia gak makan. Lebah itu gak makan madu. Pasti orang aja. Kalau kita bisa kayak lebah kan Masya Allah. Kita yang bekerja. Tapi kita bagikin orang. Jangan kayak. Semut sama lalat. Semut tuh suka ngumpulin barang. Apa aja ditarik. Kecuak mati ditarik. Kecuak mati ditarik. Kagak dikasih orang. Ada. Kumpulin aja. Dimakan juga kagak. Banyak kan kita seperti semut. Ngumpulin duit. Miliar. Kawin juga kagak berani. Ya. Duitnya doang miliaran. Mau makan enak gak berani. Kolesterol. Mau makan ini asam murat. Ya bener kan. Kan sama sama semut. Semut. Semut kumpulin aja barang. Terima kasih.